Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Syaom Kampuk Channel Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan yaitu 3 tanda bahwa HP kita sedang disadap Ada 2 jenis penyadapan yang dilakukan oleh pelakunya dengan tujuan untuk mendapatkan seluruh informasi yang masuk ke HP si korban Jenis penyadapan yang pertama adalah penyadapan yang dilakukan menggunakan alat khusus berteknologi canggih Dan biasanya cara ini hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat berwenang Kemudian jenis yang kedua adalah penyadapan yang dilakukan dengan menanamkan sebuah aplikasi ke HP si korban ya teman-teman Penyadapan ini mungkin digolongkan termasuk dalam penyadapan kelas 3 ya Karena mungkin bocah SD pun bisa melakukannya Sekarang yang harus kita waspadai dan harus dilakukan pemeriksaan di HP adalah jenis penyadapan kedua Yaitu penyadapan yang dilakukan dengan menanamkan aplikasi tanpa sepengetahuan kita Berikut ini saya sebutkan 3 ciri HP yang disadap dengan menggunakan aplikasi Serta saya sebutkan juga untuk mengatasinya ya Yang pertama jika HP sedang tidak digunakan atau dalam keadaan standby tiba-tiba terasa panas Ini perlu dicurigai ya teman-teman Karena cara kerja dari sistem penyadapan dengan menggunakan aplikasi ini adalah Mengirimkan semua informasi dan data dari HP korban dengan menggunakan koneksi internet Walaupun HP yang disadap tersebut sedang tidak digunakan Namun aplikasi tersebut akan tetap bekerja selama HP kita terkoneksi ke internet Itu untuk ciri yang pertama Kemudian setelah kita menemukan untuk ciri yang pertama Sekarang kita berlanjut ke ciri yang kedua Untuk mengetahui ciri yang kedua ini Kita bisa melakukan pengecekannya di aplikasi terinstall pada menu pengaturan Pada menu HP kita masuk ke pengaturan atau setelan ya teman-teman Kemudian selanjutnya kita turunkan dan pilih aplikasi atau APL Kemudian sekarang kita periksa dan kita ingat-ingat aplikasi apa saja yang pernah diinstall di HP kita ya Posisikan untuk pilihannya pada bagian terunduh Kemudian sekarang kita periksa satu persatu dan kita ingat-ingat ya Aplikasi apa saja yang pernah kita install sebelumnya Dan dipastikan jika ada aplikasi yang ternyata mencurigakan atau yang tidak pernah kita install Maka kemungkinan itu adalah aplikasi penyadap Seperti contoh disini ada sebuah aplikasi yang bernama System Update Service Jika kita sudah pilih dengan sebuah aplikasi yang tidak kita kenal Maka selanjutnya kita lakukan di pemeriksaan yang ketiga Dan jika ciri yang ketiga ini di HP teman-teman ternyata ada Maka dipastikan bahwa HP teman-teman sedang disadap ya Masih pada menu pengaturan kita masuk ke menu administrator perangkat Kita turunkan pada bagian bawah biasanya ada menu administrator perangkat ya Biasanya untuk Android yang sudah menggunakan OS Mesh Mellow ke atas Pengaturan ini bisa dilihat di aksebilitas ya Namun untuk yang masih menggunakan OS Lollipop Biasanya untuk administrator ini adanya di keamanan ya Kita pilih keamanan Kemudian selanjutnya ada pilihan administrator perangkat Kemudian kita pilih Kemudian di HP saya ini bisa dilihat Ada dua buah aplikasi yang mendapatkan izin dari administrator perangkat ya Dan salah satu aplikasinya adalah aplikasi System Update Service Untuk aplikasi yang tertulis di atas yaitu temukan perangkat saya Itu adalah aplikasi miliknya Mbah Google ya Dan memang aplikasi dari Mbah Google ini resmi ya Berjaga-jaga jika HP kita dicuri orang ataupun misalnya hilang Ini bisa digunakan Dan untuk aplikasi System Update Service ini sama seperti yang tadi kita temukan di menu aplikasi yang terunduh ya Jika tadi kita curiga dengan aplikasi itu Dan ternyata setelah diperiksa di administrator ternyata perangkat ini meminta akses izin ya Dan jika teman-teman sebelumnya ternyata tidak pernah mengizinkan untuk aplikasi System Update Service ini Maka dapat dipastikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang tidak kita ketahui ya Atau yang menginstalnya orang lain Maka jika itu yang terjadi kemungkinan besar HP teman-teman sedang disadap ya Dan untuk mengatasinya cukup kita hilangkan untuk centangnya ya Kemudian pilih Non Aktifkan Kemudian kita kembali dan hapus untuk aplikasinya ya Kita masuk ke APL sama seperti tadi Kemudian sekarang kita pilih untuk aplikasi yang akan kita hapus yaitu System Update Service Kemudian hapus data dan selanjutnya hapus pemasangan Itu dia teman-teman Tiga tanda bahwa HP kita sedang disadap dan cara mengatasinya Semoga tips ini bermanfaat dan mudah-mudahan HP teman-teman tidak disadap ya Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika teman-teman menyukai video ini Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh